Ya, Tribunars itu tadi adalah cara menikmati idahnya Danau Toba ya, sekaligus merasakan sejuknya suasana di dataran tinggi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, menghabiskan waktu senggang atau liburan Tribunars tak melulu untuk pergi berwisata. Ada sebagian orang yang mungkin lebih suka untuk berwisata namun bukan ke tempat wisata, melainkan berwisata belanja, apalagi kalau kalian datangnya ke Batam. Bisa dibilang Batam menjadi kota cucukan untuk berbelanja barang-barang berendat. Bisa kemana saja, ada Aisyah Sumardi, wartawan Tribun Batam yang bakal ngajakin kamu keliling Batam dan berwisata belanja. Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Halo Tribunars, bersama aku Aisyah Sumardi dan hari ini aku akan menjadi turget kalian untuk mengunjungi wisata belanja yang ada di kota Batam. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan aku yuk! Tribunars, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju tempat wisata perbelanjaan pertama yang kita datangi, yaitu daerah pusat perbelanjaan Nagoya Hill. Lokasi Nagoya Hill ini beralamat di jalan Tengku Umar, Lubuk Baja di pusat kota Batam. Di sini banyak terjual barang-barang branded, tas, sepatu, parfum juga banyak tersedia di sini nih, Tribunars. Terima kasih telah menonton! Nah Tribunars, aku akan mengajak kalian ke tempat wisata perbelanjaan selanjutnya. Pasti kalian penasaran kan? Ikutin aku terus yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Tribunars, kali ini aku sedang berada di pusat perbelanjaan Second of Viary. Di tempat ini banyak dijualkan barang-barang branded second dan juga barang-barang import second yang dijualkan di sini. Nah salah satunya yaitu toko sepatu ini Tribunars. Yuk mari kita lihat ke dalam, kita lihat sepatu-sepatu yang ada di sini. Halo Bapak, permisi kenalin belum Pak namanya siapa? Namanya Muhammad Rian. Muhammad Rian. Bapak, di sini sebagai apa? Saya sebagai karyawan. Pak, sebagai karyawan. Pak boleh nanya-nanya dikit tentang sepatu yang ada di sini? Nah untuk sepatu yang ada di sini Pak, kisaran harganya itu berapa sampai berapa Pak? Kalau untuk sepatu cowoknya mulai harga Rp. 50 sampai Rp. 700.000. Tergantung merek ini. Oh tergantung merek ini? Kalau sepatu ceweknya Pak? Kalau sepatu cewek mulai harga Rp. 50 sampai Rp. 350.000. Sampai Rp. 350.000. Oke, nah kalau sepatu yang bestseller nih Pak, yang sering diminati masyarakat, yang mana nih Pak? Itu seperti sneaker-sneaker kayak gini, yang sering dikari. Wah sneaker? Perek apa Pak? Perek Adidas. Snek Adidas. Terus ada lagi? Seperti ini juga. Sepatu-sepatu kerja ya Pak? Ya sepatu kerja. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Nah Tribuners, tidak terasa ya? Sudah satu harian saya menjadi turget kalian semua dan menemani kalian semua berjalan-jalan di kota Batam ini. Nah terakhir nih Tribuners, saya akan mengajak kalian untuk bersantai dan juga menikmati sunset. Terus juga bisa melihat negara Singapura dari kejauhan kota Batam pastinya. Nah Tribuners, sayang sekali perjumpaan kita hari ini telah berakhir. Di lokasi tempat wisata terakhir di harbor bay kota Batam, saya Aisyah Sumardi pamit undur diri. See you all the next time traveler and thank you for watching and then bye-bye Tribuners. dan share ya!